Cotok adalah makanan khas Sulawesi Selatan yang kaya rempah dan berjika rasa tinggi. Umumnya menggunakan bagian sapi, tapi saya coba tidak. Pukul 2 dini hari saat sebagian besar orang sedang terlelap tidur, di Jeneponto sebuah aktivitas justru baru dimulai. Tiap pagi-bagi buka, Haji Dullah mengawali rutinitas sehari-hari, aktivitas untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Sebaliknya kuda-kuda ini, di dini hari adalah titik-titik mengembarkan ketika nyawa berada di ujung besar. Bagi para pecinta binatang khususnya kuda, ini bukan kegiatan ilegal. Haji Dullah juga bukan menggunung perdaraan ini. Pria 45 tahun ini hanyalah seorang pengusaha pemotongan kuda untuk dijual dagingnya. Sudah 20 tahun, Haji Dullah menjalankan usahanya. Makanya ia tahu benar kuda yang bagaimana yang layak atau tidak boleh disembunuh. Terserahnya artinya yang kayak ini kah, yang tebut besar, yang dagingnya misal 50 kilo, 6 kilo, begitu. Oh, 3 tahun. Biasa juga di potongnya, tapi artinya barang darun masuk itu. Setelah disembeli, daging, tulang, dan bagian tubuh kuda yang lain dibawa ke pasar untuk dijual. Beberapa juga ada yang langsung dibeli para pemilik kedai. Mereka ini akan memasak daging dan kemudian dijual dalam bentuk coto atau kontro kuda, seperti Haji Rambi. Daging kuda warnanya lebih besar, dan seratnya lebih besar. Apa adanya khusus bagaimana cara memasak daging kuda? Berbedakah dengan cara mengolah daging hewan lainnya? Nah itu masalah bicara masalah masakan. Kalau mau cepat masaknya itu, jangan masak dengan air dingin. Artinya itu dikatakan air dingin, itu harus airnya masak betul, mendidik betul. Jadi di samping kalau kita mau cepat, kan tidak apa-apa kalau kita turunkan bodres kek atau antelgin, barang darun. Baru dagingnya dituangkan. Setelah air itu sudah masak, dia langsung kayaknya masak. Bagaimana rasanya? Coto adalah makanan khas Sulawesi Selatan yang kaya rempah dan berjika rasa tinggi. Umumnya menggunakan bagian sapi. Tapi kalau coto kuda... Saya belum pernah pakai coto kuda, kebanyakan coto kuda. Saya lihat dagingnya, ada aromanya lain, tapi enak itu. Kita yang bikin pertaniannya. Iya, iya. Pengen coba tambah lagi, tambah lagi. Bersaja, Kedai Haji Rambi tak pernah sedikit menunjuk. Buka jam 7 pagi hingga pukul 10 malam. Dalam sehari, Kedai Haji Rambi menghabiskan rata-rata 70 kg daging kuda. Anda ingin mencoba? Datang saja ke sini, di jenil Ponto, 90 km dari Kota Makassar. Daging kuda umum dijual dan dikonsumsi sebagaimana daging sapi atau kambing di daerah-daerah lain. Terima kasih telah menonton!